Jelang peringatan maulid Nabi Muhammad, perajin cobek di kota Pasuruan mulai kebanjiran pesanan. Dalam kurun waktu satu bulan terakhir, permintaan mencapai 2.000 cobek. Momen peringatan maulid Nabi Muhammad menjadi berkah tersendiri bagi Sofah, pengrajin cobek asal Kelurahan Randusari, Kecamatan Gadingrejo, kota Pasuruan. Dalam satu bulan terakhir, Sofah mendapatkan pesanan 2.000 cobek dari pelanggan Untuk membedakan cobek peringatan maulid Nabi dengan cobek memasak biasa, Sofah sengaja memberi motif atau corak batik serta ukiran di bagian tepi cobek. Sofah mengaku sudah 30 tahun lebih menggeluti usaha pembuatan cobek. Pesanan cobek selalu meningkat drastis setiap jelang peringatan maulid. Bahkan terkadang dirinya terpaksa menolak lonjakan pesanan karena keterbatasan tenaga dan bahan. Kalau musim-musim jelang maulid ini, permintaannya gimana bu untuk cobeknya? Banyak. Tenaganya itu mas, kurang. Tenaganya kurang ya? Sampai berapa bu kira-kira untuk satu hari, dua hari permintaannya bu? Ini bulan mas, ini satu bulan dapat 2.000. Harga satuan cobek Eceran dijual 2.000 rupiah, sedangkan bagi pengepul dijual dengan harga 1.700 rupiah per satu cobek. Meningkatnya pesanan cobek dalam satu bulan terakhir, perajin mampu mendapatkan omset hingga 4 juta rupiah. Dari Pasuruan, Hoirul Anam, Metro TV